Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita novel terbaru lainnya, terima kasih. Bab 25 Bangunan yang belum selesai di Zombie Road adalah bangunan yang belum selesai terbesar di Jiangzhou. Saat itu, sebuah perusahaan real estate besar membeli sebidang tanah ini dengan harga setinggi langit, dengan alasan ingin membangun gedung tertinggi di Jiangzhou. Namun, ketika proyek itu setengah jalan, perusahaan real estate ditutup dan bos melarikan diri dan meninggalkannya ke Jiangzhou. Proyek terbesar yang belum selesai dilakukan Selama bertahun-tahun, pemerintah kota juga telah berusaha mencari perusahaan individu untuk mengambil alih proyek, tetapi pada akhirnya tidak berhasil karena berbagai alasan. Bangunan yang belum selesai ini selalu disimpan seperti ini. Meskipun bangunan ini sedikit mempengaruhi citra kota, itu adalah tempat yang baik untuk beberapa pengemis Tunawisma dan Tunawisma. Bagaimanapun, mereka tinggal di sini dan tidak takut hujan dan matahari. Pagi ini, tiba-tiba sekelompok tamu tak diundang datang di gedung yang belum selesai ini, semuanya ganas dan jahat. Pada saat ini, di lantai dasar gedung yang belum selesai, selusin pria berdiri berjajar, semua memegang tongkat di tangan mereka, seolah menunggu sesuatu. Tidak jauh, dua orang sedang mengobrol. Salah satunya adalah Kuo Shao Chong. Kuo Shao Chong sedang duduk di kursi roda dengan kain kasa yang menutupi seluruh tubuhnya, hanya satu wajah yang terlihat di luar, seperti mumi. Kuo Shao, 15 menit akan segera tiba. Apakah anak itu akan datang? Pria yang berbicara adalah pria paruh baya berusia empat puluhan, dengan satu inci di kepalanya, dan bekas luka menakutkan di wajah kirinya. Dia akan datang, wanita tua ini ada di tanganku, dia tidak berani datang. Kuo Shao Chong yakin. Scarface melirik kianjingan, yang tidak sadarkan diri di tanah, cahaya jahat melintas di matanya, dan berkata, Kuo Shao, bisakah kamu mendiskusikan sesuatu? Ada apa? Kuo Shao Chong menatap Scarface dengan hati-hati, dan bertanya, apakah kamu akan menaikkan harganya? Saya katakan, kami dapat mengatakannya sebelumnya, Anda membantu saya membunuh Yekyu dan memberi Anda satu juta, tidak ada lagi poin akan bekerja. Kuo Shao, apa yang kamu bicarakan? Apakah leihu tipe orang yang tidak berbicara tentang kredibilitas? Saya mengatakan satu juta sebelumnya, dan ketika semuanya selesai, saya tidak akan pernah meminta Anda sepeserpun lagi. Kuo Shao Chong bingung dan bertanya, lalu apa yang akan kamu diskusikan denganku? Aku sebenarnya ingin memberitahu Shao Kuo, bisakah kamu menyerahkannya padaku setelah kamu menyelesaikan anaknya nanti? Kata leihu, menunjuk ke kian jinglan yang tidak sadarkan diri. Kuo Shao Chong bahkan lebih bingung, Lega, apa yang kamu ingin wanita tua ini lakukan? Thunder Tiger tersenyum dan berkata, Saya adalah orang dengan hobi khusus, dan saya tidak tertarik pada gadis-gadis muda dan cantik. Sebaliknya, saya tertarik pada keluarga yang baik pada usia ini. Kuo Shao Chong hanya merasa sakit sebentar, diam-diam, ini terlalu berat. Bagaimana dengan Shao Kuo? Bisakah kamu memberiku wanita ini ketika kamu menyingkirkan anak itu? Leihu berkata, Selama wanita ini memberiku, Aku dapat meminta seratus ribu lebih sedikit, Tetapi kamu dapat memberiku sembilan ratus ribu. Menurut apa yang saya katakan sebelumnya, Saya akan memberi Anda satu juta setelah masalah selesai. Adapun wanita ini, Saya akan memberikannya kepada Anda. Terima kasih Shao Kuo. Tapi saya ingin mengingatkan Anda bahwa setelah bermain, Saya akan membuangnya agar tidak mendapat masalah. Leih yang baik. Leihu tersenyum terbuka. Di mana tempat ini? Pada saat ini, Kian Jingan perlahan membuka kelopak matanya, Pikirannya masih belum sepenuhnya terjaga. Dia ingat turun ke bawah untuk membeli bahan makanan, Tapi begitu dia turun, Dua orang ditangkap di sebuah van, Dan kemudian, Ini tempat yang bagus. Leihu tiba-tiba bersandar di depan Kian Jinglan dan berkata, Ah! Kian Jinglan ketakutan dengan bekas luka di wajah Leihu, Dan bertanya dengan heran, Siapa kamu? Apa yang ingin kamu lakukan? Leihu berkata sambil tersenyum, Jangan takut, Aman di sini, Selama kamu mendengarkanku dengan patuh, Kamu akan baik-baik saja. Siapa kamu? Kian Jinglan bertanya dengan tajam. Melihat lebih dari selusin pria memegang tongkat, Dia memiliki firasat bahwa dia berada dalam situasi yang buruk. Nyonya tua, Apakah kamu bahkan tidak mengenalku? Kuo Shao Chong menoleh dan menatap Kian Jinglan dengan dingin. Kuo? Dokter Kuo? Kenapa kamu? Kenapa kamu ada di sini? Kian Jinglan sangat terkejut. Kenapa aku di sini? Hahaha, Ini pertanyaan yang bagus. Katakan yang sebenarnya, Aku sedang menunggu bayi laki-lakimu. Tunggu Ye Kiyu? Dokter Kuo, Tunggu apalagi Ye Kiyu? Kian Jinglan tidak bereaksi untuk beberapa saat. Kau akan tahu nanti. Cahaya terang muncul di wajah Kuo Shao Chong. Kian Jinglan menyadari ada sesuatu yang salah, Dan berjuang untuk berteriak. Kalian biarkan aku pergi, Atau aku akan memanggil polisi. Panggil polisi. Kuo Shao Chong mencibir dengan jijik, Kamu seperti ini, Apakah kamu punya kesempatan untuk memanggil polisi? Tangan dan kaki Kian Jinglan diikat dengan tali, Apalagi memanggil polisi, Dia bahkan tidak bisa berdiri. Kamu menculikku, Ini kejahatan, Tahukah kamu? Kian Jinglan berteriak dengan suara yang dalam. Saya tahu, Tentu saja saya tahu. Le Ihu berkata sambil tersenyum, Ini bukan kejahatan, Saya belum akan melakukannya. Hati Kian Jinglan tiba-tiba tenggelam, Dia benar-benar mengerti bahwa Kuo Shao Chong ada di sini untuk membalas dendam hari ini. Dokter Kuo, Itu salah Ye Kiu bahwa Ye Kiu memukulmu, Aku minta maaf padamu, Tolong jangan mempermalukan Ye Kiu, Aku bisa memberi kompensasi, Dokter Kuo. Kompensasi? Itu memang membutuhkan kompensasi. Kuo Shao Chong berkata dengan keras, Ye Kiu menghapusku terakhir kali. Hari ini, Aku akan menggunakan hidupnya untuk memberi kompensasi. Wajah Kian Jinglan memucat dan buru-buru berkata, Dokter Kuo, Jangan sakiti Ye Kiu, Aku mohon. Kamu masih tidak menyanyiakan lidamu, Kamu sekarang adalah bodhisattva lumpur yang menyeberangi sungai, Dan sulit untuk melindungi dirimu sendiri. Setelah Le'i Hu selesai berbicara, Dia berjalan ke Kian Jinglan dan menatap Kian Jinglan dengan penuh semangat. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Kian Jinglan bertanya dengan ngeri. Aku tidak memperhatikan sebelumnya. Baru setelah aku melihat lebih dekat sekarang, Aku menemukan bahwa kamu sebenarnya cukup cantik. Dengan sedikit berdandan, Kamu akan menjadi cantik yang hidup. Aku tidak bisa menahannya lagi. Le'i Hu berkata sambil tersenyum, Dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kaki Kian Jinglan. Jangan sentuh aku. Kian Jinglan berteriak keras, Mundur dengan putus asa, Dan berteriak, Jika kamu berani menyentuhku, Kamu akan mati dengan menyedihkan. Hahaha, bukan aku yang akan mati hari ini, Tapi anakmu. Jika kamu tidak patuh, Maka kamu akan mati juga. Berbicara tentang ini, Hander Tiger tiba-tiba menembak, Meremas Dagu Kian Jinglan, Dan tersenyum, Saya menyarankan Anda untuk jujur, Selama Anda patuh, Dan ketika putra Anda diselesaikan, Saya dapat menemani Anda untuk bahagia. Keluar dari sini. Kian Jinglan marah, Dan membanting Thunder Tiger dengan kepalanya. Thunder Tiger tidak siap, Dijatuhkan ke tanah oleh Kian Jinglan, Langsung marah, Bangkit dari tanah, Menampar wajah Kian Jinglan dengan keras, Mengutup, Wanita Bao, Kamu berani melawan, Kamu apakah kamu ingin mati? Laihu kemudian menjambak rambut Kian Jinglan, Dan berkata dengan kejam, Aku akan membersihkanmu ketika aku membunuh putramu. Pada saat ini, Sosok Ye Kiyu muncul di pintu. Bab 26 Ye Kiyu datang terlalu terburu-buru. Dia masih mengenakan overall pelindung, Dan dengan penampilan yang halus. Dia tampak seperti seorang siswa, Tetapi pada saat ini, Wajahnya penuh permusuhan, Dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Saudara Lai, Dia ada di sini. Kuo Shao Chong berkata sambil tersenyum. Laihu menoleh dan melihat Ye Kiyu masuk, Melepaskan rambut Kian Jinglan, Dan mendengus dingin, Setelah kamu membersihkan putramu, Aku akan membersihkanmu lagi. Kian Jinglan melihat Ye Kiyu dan berteriak keras, Kiyu R, Lari, Mereka akan membunuhmu. Pergi! Hander Tiger juga takut Ye Kiyu akan melarikan diri. Sambil menghela nafas, Adik-adik yang memegang tongkat dengan cepat bergegas dan mengepung Ye Kiyu. Ye Kiyu mengabaikan orang-orang ini, Matanya tertuju pada wajah Kian Jinglan, Dan bertanya dengan prihatin, Bu, bagaimana kabarmu? Aku baik-baik saja. Kiyu R, cepat pergi, Mereka akan membunuhmu. Pop! Thunder Tiger menampar wajah Kian Jinglan dan mengutuk, Berteriak lagi, Aku akan membunuhmu. Dalam sekejap, Mata Ye Kiyu tertuju pada Le I Hu, Dan dia berkata dengan dingin, Berani mengalahkan ibuku, Kamu sudah mati. Le I Hu melirik Ye Kiyu dan menemukan bahwa mata Ye Kiyu penuh dengan niat membunuh yang tak ada habisnya, Dan hatinya tiba-tiba menegang. Pada saat ini, Thunder Tiger memiliki ilusi, Seolah-olah itu tidak diawasi oleh Ye Kiyu, Tetapi oleh binatang buas yang tiada taranya. Dalam waktu kurang dari dua detik, Rompi itu basah oleh keringat dingin. Kemudian Thunder Tiger merasa sedikit konyol lagi. Dia hanya pengasuh kecil tanpa kekuatan dan tanpa kekuatan, Tanpa latar belakang apapun, Saya takut dengan apa yang dia lakukan. Memikirkan hal ini, Le I Hu mencibir, Nak, Saya menyarankan Anda untuk bunuh diri. Anda dapat menderita sedikit lebih sedikit rasa sakit, Jika tidak, Tuan Muda Kuo akan menghapus Anda terlebih dahulu, Dan kemudian perlahan-lahan menyiksa Anda sampai mati. Sampai saat itu, Mata Ye Kiyu beralih ke tubuh Kuo Xiao Chong, Masih penuh dengan niat membunuh. Kali ini, Dia marah, Sangat marah, Kuo Xiao Chong benar-benar berani menculik ibunya, Yang melanggar garis bawahnya. Ye Kiyu, Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Kuo Xiao Chong tersenyum tipis, Terlihat sedikit senang, Mungkin dia mengira akan segera membalas dendam. Apa yang ingin kamu lakukan? Ye Kiyu bertanya dengan acuh tak acuh. Kamu benar-benar bertanya apa yang ingin aku lakukan? Apakah kamu bodoh? Aku memanggilmu ke sini, Apa lagi yang bisa aku lakukan? Tentu saja balas dendam. Senyum di wajah Kuo Xiao Chong berangsur-angsur menjadi mengerikan, Dan dia berkata dengan getir, Ye Kiyu, Anda, Saya memotong lutut dan lengan saya. Hari ini, Saya akan mengembalikannya kepada Anda dua kali lipat. Apakah kamu pikir kamu bisa berurusan denganku dengan menyebut sekelompok sampah? Ye Kiyu menunjukkan penghinaan di sudut mulutnya, Dan tidak memperhatikan kelompok orang ini sama sekali. Sebelum perubahan, Ye Kiyu benar-benar hanya memiliki kesempatan untuk dikalahkan di hadapan begitu banyak orang, Tetapi sekarang dia telah membuka dua baris rendandu, Dia masih percaya diri dalam menghadapi bajingan ini. Aku tidak melihatnya, Anakmu cukup gila, Aku ingin melihat, Kapan kamu bisa gila? Le Ihu berteriak, Kedua, Pergi dan hapuskan dia. Pada saat ini, Seorang pria muda berjalan keluar dari kelompok bajingan, Dia menunjuk Ye Kiyu dengan tongkat bisbol dan bertanya dengan arogan, Dimana Anda ingin saya memotong Anda terlebih dahulu? Apakah itu kaki kiri atau kaki kanan? Atau, Tiga kaki. Hahaha. Para gangster lain tertawa terbahak-bahak. Ye Kiyu melirik pemuda itu dan mengutuk, Sampah. Sial, Kamu berani memarahiku ketika kamu mati. Aku pikir kamu lelah hidup. Pemuda itu mengangkat tongkat bisbol dan membantingnya ke kepala Ye Kiyu dengan keras. Hati-hati, Kiwer. Melihat adegan ini, Kian Jinglan menangis, Menoleh ke samping, Tidak mau melihat situasi tragis berikutnya. Namun, Tongkat bisbol itu tiba-tiba berhenti ketika masih berjarak 20 cm dari atas kepala Ye Kiyu. Pria muda itu melihat lebih dekat dan menemukan bahwa ujung lain dari tongkat bisbol ditangkap oleh Ye Kiyu. Oh, Reaksinya cukup cepat. Pemuda itu tersenyum dan menggambar dengan penuh semangat. Namun, Tongkat bisbol tampaknya telah berakar di tangan Ye Kiyu. Tidak peduli seberapa keras pemuda itu mencoba, Dia tidak bisa mengguncangnya. Dengan kekuatan sekecil itu, Berani menjadi yang pertama bergegas keluar dan menjadi umpan meriam. Pergelangan tangan Ye Kiyu sedikit lebih keras dan tongkat bisbol dirembut olehnya. Dan kemudian dia membanting tongkat pemukul ke dada Xiaoyong dengan bakhan. Bang! Pria muda itu terbang keluar dan menabrak tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter. Dia memuntahkan seteguk darah dan pingsan di tempat. Ini? Keheranan muncul di mata semua orang. Secara khusus, Kuo Xiaocong memandang Ye Kiyu seperti hantu Dan berkata dengan kaget, Kapan kekuatannya menjadi begitu besar? Wajah Le Ihu juga sangat suram. Seperti semua orang tahu, Ye Kiyu sendiri sama terkejutnya. Baru saja, Dengan tongkat ini, Dia hanya menggunakan 50% dari kekuatannya untuk membuat pemuda itu koma Jika dia menggunakan 100% dari kekuatannya, Apa konsekuensinya? Aku takut orang itu akan dibunuh. Ye Kiyu langsung menjadi percaya diri, Memegang tongkat bisbol dan menunjuk ke Thunder Tiger, Dan berteriak dengan dingin, Datang dan mati. Apakah kamu pikir jika kamu menyetrum salah satu adik laki-lakiku, Kamu dapat mengubah hasilnya? Aku katakan, Dua kepalan sulit untuk mengalahkan empat tangan. Tidak peduli seberapa kuat kamu, Kamu pasti akan mati hari ini. Lalu, Guntur Tiger memerintahkan sekelompok gangster kecil, Berkata, Saudara-saudara, Pergi bersama dan hancurkan dia. Yah, Meskipun bajingan kecil itu setuju dengan sangat senang, Tidak ada dari mereka yang bergegas menuju Ye Kiyu. Saudara laki-laki itu baru saja dipukuli oleh Ye Kiyu, Yang membuat mereka sadar bahwa jika ada orang yang terburu-buru, Dia pasti akan menjadi seperti saudara itu sekarang, Dan bahkan lebih buruk. Karena itu, Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama. Kuo Xiao Chong sedikit tidak puas dan mendengus dingin. Lei breter, Lihat bawahanmu, Sekelompok penasihat. Kuo Xiao, Ini bukan untuk menyalahkan saudara-saudara, Alasan utamanya adalah anak itu terlalu galak barusan. Saya pikir, Saya harus memberi sedikit dorongan kepada saudara-saudara. Maksud kamu apa? Leihu berkata, Di bawah hadiah, Harus ada suami yang berani. Xiao Kuo menjadi pintar, Dan berteriak, Selama kamu membantuku membunuh Ye Kiyu, Aku akan memberimu masing-masing 10 ribu yuan. Dalam sekejap, Sekelompok gangster bergegas menuju Ye Kiyu Seolah-olah mereka telah mengambil stimulan, Masih berteriak, Hoah! Segera setelah itu, Pemandangan aneh muncul. Saya melihat Ye Kiyu memegang tongkat bisbol dan membantingnya. Setiap orang yang mendekatinya terlempar ke udara. Mereka terbang lebih dari 10 meter jauhnya seperti bola bisbol, Muntah darah dan pingsan. Dalam waktu kurang dari 3 menit, Selusin bajingan jatuh ke tanah. Kuo Shao Chong tercengang. Ini, apakah ini masih manusia? Thunder Tiger juga tercengang. Ini terlalu bagus untuk dimainkan, bukan? Bahkan Kian Jinglan menatap Ye Kiyu dengan mata kusam. Hanya ada satu pikiran di benaknya. Apakah ini masih anakku? Kapan QR menjadi begitu kuat? Tidak ada yang bisa kamu mainkan. Itu semua sampah. Setelah Ye Kiyu selesai berbicara, Dia mengambil tongkat bisbol dan menunjuk ke arah Thunder Tiger Dengan wajah terkejut dan bertanya, Siapa namamu? Lei, Lei Hu. Suara Lei Hu bergetar, Dan emosi gelisah muncul dari lubuk hatinya. Silahkan, bagaimana kamu ingin mati? Bersambung. Terima kasih.